Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Bahagia sekali kami bisa kembali hadir mencumpai anda Tentu seperti biasa kami akan menyeguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Kutukan Sewu Lelembut Part 8 Tamat Kerangkeng Sukmo sudah menancap di tubuh Raden Sengkuni Namun mereka ragu apakah ini adalah akhir dari Kutukan Sewu Lelembut Kobaran api yang membakar hutan di sekitar reruntuhan Perlahan mulai padam bersama tetesan hujan yang membasahi wajah kami Nafas kami terengah-engah Setelah kenekatan kami untuk memasuki alam itu sekali lagi Jagat sekorodemit Dimana yang lain? Tanya aku pada Chahyo Chahyo berusaha untuk berdiri dan menyaksikan kimpul Gama dan Budi masih berusaha untuk bangkit dari kelelahannya Namun setelah ia menoleh lagi Tiba-tiba raut wajah Chahyo berubah Ia pun segera menghampiri seseorang yang tak jauh dari tempat kami berada Nan, Mas Jagat Teriak Chahyo Aku segera bangkit dan merasakan perasaan yang tidak enak Benar saja Di sana Mas Jagat terkapar tak berdaya dengan nyisendang rangu Yang hanya terdiam menatap tubuh itu Mas Mas Jagat Teriak Chahyo berusaha membangunkan Mas Jagat yang sama sekali belum membuka mata itu Aku mengecek nafas dan detak jantungnya Sialnya aku sama sekali tidak menemukan detak jantung dan merasakan hembusan nafasnya Mas, bangun Mas Ucap Chahyo yang segera menyadari itu dan memompat jantung Mas Jagat Aku membacakan ajian pemuli untuk menutup semua luka gaib dan mengurangi luka di tubuhnya Terdengar suara langkah beberapa orang mendekat Gama dan yang lain cemas dengan apa yang terjadi Nan Mas Jagat Tanya Gama Aku tidak mau menjawabnya Aku tidak mau menerima kenyataan Bahwa harus ada korban di tragedi ini Namun saat aku menoleh ke arah nyisendang rangu Ia tidak berbuat apapun Dan hanya menitikan air matanya Teriaku menghantamkan tinjukku sekuat mungkin ke tanah Tak mampu menahan perasaanku Ketiga pusaka menancap di tubuh Raden Sengkuni Dan sayap lawa irengnya tercabik-cabik oleh amukan wanasura dan meong hideng Sukmanya terbelenggu dengan kerangkeng sukmo Sementara kutukannya sirna dengan ajian pemutih raga Kedua sosok pecahan sukma Raden Sengkuni pun tak luput mulai sirna Dan kembali ke jasad Raden Blatoseno dan Birawa Ini adalah akhir dari Raden Sengkuni Perseteruan Terah Ningrat tidak akan pernah habis Dan akan terus meminta nyawa Itulah kutukan yang sebenarnya Harus ada yang menggantikanku menumpas Terah Ningrat Mungkin kau Raden bodoh Atau mungkin kau Raden Sengkuni mengangkat tangannya menunjukkan dengan sisa tenaganya Keturunan Mahapati yang mengingkari darah birunya Aku menahan lodah bagaimana ia bisa mengetahui tentang leluhurku Namun itu hanyalah ucapan terakhirnya sebelum teriakan kesakitan yang muncul Saat menyadari rasa takutnya akan kematian Mata Raden Sengkuni melotot tajam Seolah melihat berbagai siksaan yang akan dialami setelah kematiannya Tanpa teriakan itu pun Kami semua sudah mengetahui dari raut wajahnya Betapa takutnya Raden Sengkuni akan siksaan yang paling menyakitkan itu Dan itu akan berlangsung selamanya Kami menjauh dari tubuh yang perlahan terkikis dan cirna itu Nafas kami terengah-engah Dan merasa hampir tak ada lagi tenaga yang tersisa setelah serangan terakhir tadi Namun ini adalah Jagad Sekorodemid Pertarungan tadi memancing kedatangan makhluk-makhluk berbagai wujud Aku tahu mereka sebelumnya hanya memantau kami menunggu celah untuk memangsa kami Dan saat ini mereka mulai berdatangan Nyi, Mas Jagad Kembalikan mereka ke alam manusia Teriaku padanya sendang rangu dan Mas Jagad Aku dan Cahyo menaiki tubuh warna surah dan bersiap menghadang mereka Danan, kalian Gama bingung dengan perintahku Kami akan menyusul setelah menahan mereka Pergi Teriaku Tak, tapi Kimpul terlihat khawatir Kami sudah pernah tinggal di alam ini cukup lama Kami cukup mengerti Tapi sangat berbahaya bagi kalian Untuk terlalu lama berada di tempat ini Ucap Cahyo Gama Budi dan Kimpul pun mengerti Sebuah jalur yang tertutup kabut Muncul dari sebuah ilmu yang dirapalkan oleh Mas Jagad Sementara itu Nyisendang rangu mempertahankan portal itu Untuk Gama dan yang lain Kerbang itu terbuka Kita bisa ke alam manusia Ker Suara mengerikan dan makhluk berwujud raksasa bertaring Terdengar mendekat dengan cepat Wanasura Jangan biarkan dia mendekat Teriak Cahyo Dua Pukulan keras menahan raksasa yang lebih besar Dua kali dari tubuh Wanasura itu Hingga terpukul mundur Aku akan memasuki kabut itu Dan mendapatkan banyak mangsa manusia Nenek berekor ular melayang-layang Bersama pasukannya mendekat ke arah Jagad Aku pun memisahkan Sukmaku Dan melayang menghadang mereka Sebaiknya hentikan saja niatmu Ucapku yang segera mengadu kerisku Dengan tongkat kayu dari sosok Nenek ular itu Hish Pocah sialan Aku bertarung sengit dengan setan-setan itu Sementara Cahyo dan Wanasura menghadang raksasa tadi Danan Tanya Gama cemas Namun Budi segera menarik tubuhnya Dan membawa Gama bergegas menuju kabut bersama kimpul Mereka pasti menyusul Pocah monyet itu tidak selama itu Pocah Pudi Jagad dan Yisendang Rangu pun mengantar kepergian mereka Dan memastikan mereka selamat sampai di alam manusia Pasukan siluman ular itu tumbang satu persatu Raksasa itu pun mundur Saat mengetahui gerbang sudah tertutup Namun masih banyak makhluk lain yang memantau ingin memangsa kami Akhirnya kita harus bertahan di alam ini lagi ya Jul Ucapku Hahaha Walaupun sudah beberapa kali Sepertinya aku tetap gak akan terbiasa Balas cahaya sembari menunjuk keratusan makhluk kerdil bertubuh hitam Yang seolah siap mengeroyok kami Gak apa-apa Jagad dan Yisendang Rangu pasti akan menjemput kita Aku mempercayai itu Ia pasti akan kembali dalam waktu dekat Setelah memulihkan tubuh dan kekuatannya Aku tahu Yisendang Rangu tidak bisa lagi membuka gerbang jagad sekorodemit lagi Dan jagad tidak memiliki kekuatan untuk melintasi gerbang jagad sekorodemit lagi Dalam waktu dekat Entah dalam hitungan hari, bulan atau tahun Kami yakin mereka pasti akan datang Aku dan Cahyo sama-sama membacakan doa dan ayat-ayat suci yang kami pelajari selama terjebak di alam jagad sekorodemit Ini adalah amalan agar kami bisa bertahan dari pengaruh kesadaran alam ini Mereka datang Aku ucap Cahyo Wana surah menggeram Aku pun sudah siap menghadapi makhluk-makhluk itu lagi Setelah ini Kita pergi dan mencoba mencari jalan keluar sendiri Ucapku Cahyo mengangguk setuju Tapi sebelum serangan kami beradu Tiba-tiba ledakan besar muncul menghadang pasukan setan-setan itu Beluar Beluar Aku dan Cahyo pun kaget dan menoleh ke arah serangan itu Danan Cahyo Cepat Itu ajian watu geni mas jagad Ia kembali lagi Tak melewatkan kesempatan itu Kami pun segera mengampiri mas jagad Mas Yang lain? Tanya Cahyo Nyisendang rangu yang mengantar mereka Tak mungkin aku meninggalkan kalian lagi setelah melakukan hal yang sama Saat kejadian setra ganda maya dulu Ratusan makhluk tadi kembali mencoba menyerang Namun ajian watu geni jagad membuat ledakan besar Dan menghadang mereka semua Cepat Teriak mas jagad Tapi tepat saat teriakan itu Aku menyadari mas jagad sedang menahan darah yang seharusnya termuntahkan dari mulutnya Aku dan Cahyo pun tak ingin memakan waktu lagi Cahyo mengembalikan warna surak ke dalam tubuhnya Dan menembus kabut yang dibuka oleh mas jagad itu Alam jagad sekorodemit hampir tertutup Kami mengikuti mas jagad yang berjalan menuntun kami ke jalur alam manusia Langkahnya mulai lemah Rupanya tak hanya kami saja yang kehabisan tenaga Kami sangat tahu Membuka gerbang jagad sekorodemit adalah pertaruhan nyawa Dan orang yang berada di depan kami adalah satu dari sekian juta orang yang memiliki kemampuan itu Sampai Jagad membentuk mengangkat telapak tangannya ke depan Dan membacakan rangkaian mantra lintas jagad untuk membalikan kami ke alam manusia Cahaya bersinar menyelimuti kami Namun sekilas kami sempat melihat sosok-sosok mengerikan yang masih mencoba menembus gerbang jagad sekorodemit yang mulai tertutup Sebelumnya para pengguna ilmu hitam memerlukan ratusan tahun penantian Hingga gerbang jagad sekorodemit terbuka Saat itu mereka saling berlomba untuk memasukinya dengan mempertaruhkan segalanya Saat memindahkan dedemit setragandamayit Jagad terbantu oleh pusaka Dan saat itu aku, Cahaya dan Pak Lek yang menahan dedemit di sana Sehingga mas jagad hanya memfokuskan kekuatannya untuk membuka gerbang saja Tapi kali ini Ia bahkan memindahkan puluhan orang Menyelamatkan kami dari siti kawaruhan Dan membawa kami ke jagad sekorodemit Dia benar-benar sangat melewati batasnya Seharusnya aku sadar Bahwa tidak ada tubuh manusia yang bisa bertahan melintasi pembatas alam semengerikan itu Sudah, Jul Ucapku meminta Cahaya menghentikan dirinya yang masih berusaha memompat jantung mas jagad Enggak Mas jagad belum boleh pergi Aku ingin menitikan air mata Namun sebelum itu terjadi Terdengar suara gelang gengki gama Ada seekor kucing hitam berkaki pincang Sang meong hidung mendekat ke arah kami Dan melompati tubuh mas jagad Ia pun menoleh ke arahnya sendang rangu Seolah mengkomunikasikan sesuatu Danan Keris raga sukma Ucapnya sendang rangu tiba-tiba Aku pun memanggil keris raga sukma Dan menyadari ada sesuatu yang berbeda Permata biru yang menghubungkanku dengan ilmu yang Dariana masih menyala Entah apa maksudnya ini Mantra leluhurnan Mantra itu menghubungkanmu dengan darah sambara kan Ucapnya sendang rangu Tapi Aku tidak mengerti Apa maksudnya mereka memintaku memanggil roh mas jagad Terjadi sesuatu di jagad segorodemit Sukma jagad tertinggal di sana Jelasnya sendang rangu Sepertinya ia mendapat petunjuk itu dari meong hidung Mendengar itu aku pun bergegas mengambil posisi Untuk membacakan mantra aku di depan tubuh mas jagad Jul, minggir Cahyo masih belum mengerti Tapi kali ini ia mengikuti perintahku Keris raga sukma kuletakan tepat di hadapan dadaku Sukma ku menyatu dengan mantra yang diwariskan oleh leluhurku Jagadlah lembut buatan duwe wujud Kulonimbali Surga loka surga kayangan Ketuh muli sampun nampani Tekan asa tekan sedanten Hujannya sendang rangu pun kembali turun Aku menoleh ke segala arah mencari kemunculan sosok yang kuharapkan untuk hadir Benar Ada seseorang yang melangkah di sisi hujan yang begitu deras Aku memicinkan mataku Berusaha mengenali orang itu Namun sosok yang muncul itu tiba-tiba menghilang bersama derasnya hujan Ding Suara denting dari benda kuningan yang dipukul menggema diantara suara hujan Beli wajah muncul dan mendekatkannya pada tubuh Jagad Ada mantra yang dilantunkan bersama suara yang menggema dari pusaka yang dibawa oleh beli wajah Dia kembali Nyisendang rangu mulai terlihat tersenyum Aku pun menoleh kepada Mas Jagad Dan benar Ia mulai membuka matanya Danan Teriak Mas Jagad Aku tak mampu berkata-kata melihat raut wajah Mas Jagad yang biasa saja Seolah tidak terjadi apa-apa Sebaliknya ia seolah kebingungan mencari sesuatu Aneh Sebelumnya tidak ada apapun di tangan Mas Jagad Tapi saat ia tersadar Ada sebuah benda yang tergenggam di tangannya Ia bernafas lega melihat benda itu Mas Mas Jagad gak apa-apa Tanya aku yang bingung harus berkata apa Apa yang terjadi Mas Jagad bingung Aku menceritakan kejadian sebelumnya saat Mas Jagad tidak bernafas Dan kami tak lagi menemukan detak jantungnya Kami sempat mengira Bahwa dirinya tidak selamat Setelah membawa kami kembali ke alam ini Mas Jagad memperhatikan tangan dan tubuhnya Dan terlihat merenung Mungkin sebenarnya itu yang akan terjadi Bila tidak ada kejadian tadi Aku mengerjitkan dahi Dan tak mengerti maksud ucapan itu Namun Mas Jagad menceritakan sesuatu yang sama sekali tidak kusangka Aku ketemu leluhur kita di alam itunan Seorang pendekar pemilik pertama dari Trasambara Yang mewarisi kerisraga Sukma Eh yang dari Ana Mas Jagad mengangguk Ia menceritakan Bahwa saat kehabisan tenaga untuk menghalangi Dedemit dari alam Jagad Sekorodemit Tiba-tiba sosok pendekar yang mengenakan pakaian zaman dulu Membantunya melarikan diri dengan membawa roh Mas Jagad Dan mengembalikan tubuhnya ke alam manusia Tujuannya agar tetap ada jalur penghubung antara roh dan tubuh Mas Jagad Untuk bisa menyatukannya kembali Dia sedang melakukan perjalanan di alam itunan Sepertinya dia mengampiri kita Karena merasakan ilmu dari permata biru kerisraga Sukma Menurutnya Energi yang terpancar Mirip dengan miliknya Benar ucapan Jagad Permata ini memang menghubungkanku dengan ilmu Eyang Dariana Tapi aku tidak menyangka bahwa Eyang mengembara di alam itu Tapi untuk apa? Sama seperti pertemuan kita dengan Eyang Widar Pamuda dulu kanan? Tanya Chahyo Sepertinya begitu Aku sedikit mengingat kejadian itu Dimana saat itulah Sekali lagi kami bisa mendengarkan Eyang Widar Pam Mengatai kami dengan sebutan bocah asu Ya Alam itu memang penuh misteri Mas Ucapku Gak cuma itu Nan Eyang Dariana memberiku ini Mas Jagad menunjukkan sebuah pusaka berbentuk gelang emas Yang kini ada di genggamanya Ia benar-benar tahu Bahwa salah satu garis keturunannya akan tidak beruntung dengan pusaka Dimana setiap pusaka yang ia miliki akan hancur Eyang Dariana pun melakukan perjalanan mencari pusaka ini untuknya Namun saat mengetahui aku adalah keturunan dari sang sambara penghancur pusaka Ia pun mewariskan pusaka ini padaku Aku mulai mengerti apa yang terjadi dengan Mas Jagad Rupanya leluhur kami pun juga memiliki takdir dengan alam Jagad Sekorodemit Dan itu masih menghubungkan mereka dengan kami di saat ini Ia pun berdiri dan melangkah menjauh dari kami Mau kemana Mas? Tanya aku bingung Tenang saja Aku merasa sudah pulih sepenuhnya Sekarang saatnya menjemput mereka yang masih tertinggal di siti kawaruhan Mas Jagad kembali berdiri dan mengenakan pusaka barunya Kali ini ia terlihat semakin tangguh dan bisa diandalkan Seseorang yang laki-laki berjasa besar dalam tragedi ini pun Kembali menggunakan ilmu yang menjadi keahlianya Kabut muncul menggantikan rintikan hujan Yisendang Rangu Dan sekali lagi Sosok itu menghilang untuk menyelamatkan teman-teman kami lagi Jagad Putra Sambara Cahyo mendekat kepadaku Wajahnya masih terlihat bingung Ia pun memutuskan untuk bertanya kepadaku Berarti benar Orang mati kalau dilompatin kucing hitam Bisa hidup lagi ya nan Aku pun hanya menoleh ke arah Cahyo dengan wajah kesal dan meninggalkannya sendiri Duh, aku kan cuma nanya Enaknya, Cahyo diapain? Sementara yang terjadi di desa Dawilir Kobaran api hitam membakar puluhan makhluk berwujud manusia kelelawar Hingga tubuhnya berserakan di sekitar desa Sayangnya sosok manusia berbaju ningrat yang bersayap hitam itu tidak gentar Aku harus menunggu mukhabisan tenaga Atau ku habisi kau sekarang Ucap sosok itu Pak Lai benar-benar kesulitan mengatur nafasnya Ia benar-benar mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan pasukan si Luman Lawoireng itu Pak Lai tidak sendiri Ada kekuatan yang tak menampakkan wujudnya melindungi mereka dari sosok itu Semua itu berasal dari salah satu sosok yang menghuni wayang keramat Ki Arsa yang diwariskan oleh ayahnya Sayangnya, wayang-wayang itulah yang diincar oleh pasukan Lawoireng yang mengincar mereka Seandainya aku sudah bisa mengendalikan warisan bapak ini Ucap Ki Arsa yang masih menyayangkan kemampuannya yang terbatas Tenang Ki Akan ada saatnya Saat ini percayakan sama Pak Lai Balas Naya Banda sepatu yang melayang dari sosok Raden Sengkuni itu melayang Dan melesat menghantam rumah di mana mereka berada Tapi Pak Lai membalasnya dengan kumpalan api miliknya Dan meledakannya di langit Benar, kau bukan Raden Sengkuni Ucap Pak Lai Sosok yang menyerupai Raden Sengkuni itu mulai tersenyum Lambat sekali kau menyadari Wujud ini membuatku bisa mengendalikan pasukan Lawoireng ini Pak Lai geram Ia masih gusar Belum bisa memastikan siapa sosok yang mengincar mereka Dan apa yang ia inginkan Tak ingin lebih memakan waktu Sosok itu memerintahkan siluman Lawoireng yang mulai berdatangan Untuk menyerang Pak Lai Dengan sigap Pak Lai menghindar Namun serangan sebanyak itu membuat Pak Lai tak luput dari luka-luka yang mulai menggores tubuhnya Pak Lai tidak menyerah Dan terus berusaha menggoreskan kerisnya ke tubuh makhluk-makhluk bersayap itu Ia pun mencoba mengincar sosok menyerupai Raden Sengkuni itu Untuk mengakhiri pertarungan ini Namun sialnya Sosok itu terbang menjauh Seolah tak ingin menghabiskan tenaganya melawan Pak Lai Hanya wujudmu saja yang sama Namun kau jauh lebih lemah dan lebih bengecut dari Sengkuni Ucap Pak Lai Sosok itu terlihat kesal Namun ia tidak peduli Katakan itu setelah mengalahkan pasukanku Pasukan Lawoireng itu pun bersiap mengeroyok Pak Lai Tanpa menoleh Pak Lai membacakan mantra yang terikat dengan pilah hitam keris Sukmakheni miliknya Seluruh pasukan Lawoireng itu tiba-tiba terbakar dengan api hitam yang berasal dari luka yang digoreskan oleh Pak Lai Teriak siluman-siluman itu merasa kesakitan Sayangnya api itu tidak ada niat untuk padam Hingga mereka mati Bahkan silumanmu jauh lebih lemah dari Lawoireng bawahan Sengkuni Ucap Pak Lai Sepertinya kali ini Pak Lai berhasil memancing emosi makhluk itu Bisa-bisa Pak Lai membuat makhluk itu marah Bahaya Cemas Arsa Itu tujuan Pak Lai Ia memang memancing makhluk itu Agar mau menghadapi Pak Lai sendiri Jelas Naya yang mengerti maksud Pak Lai Arsa mengangguk mengerti Sedikit demi sedikit ia mulai mempelajari pola pertarungan Pak Lai Cih Kau pikir kau pantas berhadapan denganku Ucap sosok itu Namun Pak Lai tidak kehabisan akal Tepat ketika makhluk itu kembali menjauh Tiba-tiba kobaran api menabrak tubuhnya dari belakang Makhluk itu terpental Itu adalah geni baraloka Pak Lai yang sudah ia nyalakan Dan ia letakkan melayang di punggung sosok yang mirip dengan Raden Sengkuni itu Pak Lai membuatnya semirip mungkin dengan banas pati yang melayang-layang di punggung sosok itu Sial Manusia brengsek Umpatnya Api berikutnya akan jauh lebih besar Dan tak akan bisa kau padamkan Ancam Pak Lai Sayangnya serangan kejutan Pak Lai itu tidak berdampak banyak pada sosok itu Ia masih bisa kembali melayang menjauh Dan semakin tak bisa menahan emosinya Kerahkan semua Hancurkan seluruh desa ini Bunuh setiap makhluk yang bernyawa Hancurkan setiap bangunan yang berdiri Kirimkan lagi seratus pasukan lawireng Teriak sosok itu Mendengar itu wajah Arsa dan Nayap pucat seketika Pak Lai tetap menjaga nafasnya untuk menerima setiap kemungkinan yang terjadi Seratus pasukan siluman lawireng Walaupun lemah Tapi itu bukan sesuatu yang bisa Pak Lai kalahkan seorang diri Pak Lai pun bersiap dengan keris sukma geni yang sudah mengembarkan api di bilah hitamnya Tolonglah Sekali ini tolong kami lagi Arsa mengibaskan beberapa wayangnya dengan panik Berharap ada salah satu dari sosok yang bersemayam di wayang keramat itu akan membantunya Kamu belum pantas untuk mendapatkan pertolongan mereka Ucap sosok hitam yang muncul dari salah satu wayang yang sedari tadi membantu mereka memberikan pelindung dari serangan siluman-siluman itu Dia adalah sosok yang sama yang melindungi anggota pada depokan mereka dari kutukan cengges Lalu kenapa kau bisa membantu kami sedangkan yang lain tidak Keluh Arsa Kelak kau akan mengerti bila memang ditakdirkan Sosok itu kembali menghilang dengan terus mempertahankan perlindungan yang entah apa bisa bertahan dari serangan seratus siluman lowireng atau tidak Terima saja kematianmu Sosok yang menyerupai radian sengkuni itu menuju ke arah desa Memerintahkan seratus pasukan siluman lowireng yang ia panggil Makhluk bersayap itu pun mulai mendekat Tapi Pak Lik melihat ada yang aneh Seratus pasukan Bukan Hanya ada tidak lebih dari hitungan jari siluman lowireng yang mendekat mengikuti perintah Pak Lik Tin 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 Terdengar suara mobil bak yang mendekat bersama rombongan orang di atas baknya Nan Bener nan Itu radian sengkuni Terdengar suara cahyo yang tiba-tiba menyadari sosoknya menyerupai radian sengkuni Gak mungkin Radian sengkuni sudah binasa Balas danan Pak Lik memicinkan matanya melihat kedatangan mereka Namun ia tersenyum Ketika menyadari bekas-bekas sayap lowireng yang menempel di mobil jagad Mana Mana pasukan lowirengku Geram radian sengkuni itu Maksudmu lalat-lalat yang berterbangan tadi Ucap cahyo dengan sombongnya Mereka sudah menjadi makanan beli wajah Pak Lik menoleh kepada sosok yang sudah lama tidak ia jumpai itu Beli wajah duduk bersila dengan tenang Di sisi paling belakang Tidak mau ikut campur kehebohan cahyo Pak Lik penasaran Ucapan cahyo memang sebuah ledekan Atau memang benar beli wajah yang melakukan itu Namun ketika sisa siluman lowireng itu mulai berkumpul dengan radian sengkuni palsu itu Beli wajah membuka matanya Dan sekali lagi melayang dalam bentuk rangda Beli wajah Butuh bantuan Tanya danan Rangda itu hanya menggeleng singkat mendatangi sisa siluman-siluman itu dan memakan mereka Radian sengkuni palsu itu pun menghindar menjauh dari rangda beli wajah Ia memasang perisai dengan bola-bola api di tubuhnya Jelas Walaupun lebih lemah dari radian sengkuni Ia juga tidak bisa diremehkan Bola-bola api itu menyerang di wajah hingga terlempar mundur Namun itu bukan masalah besar untuknya Radian sengkuni palsu itu pun melihat ke sekitar Dan menyadari bahwa tidak ada lagi pasukan lowireng yang masih hidup Siapa kalian? Teriak sosok itu Beli wajah tidak ingin kegabah Ia tidak serta-merta membunuh radian sengkuni palsu itu Demi mengetahui apa yang sebenarnya mereka incar Kamilah yang seharusnya bertanya Siapa kamu? Balas saya dengan suara wanasura menggeram dari dalam tubuhnya Radian sengkuni itu pun mundur menjauh Menyadari keberadaan wanasura Sepertinya tidak ada gunanya lagi aku menggunakan wujud ini Sosok itu pun berubah menjadi seorang pria tua berambut putih panjang dan berjangkut Ia masih melayang Namun bukan lagi dengan saya pelawa irangnya Melainkan dengan kekuatan gaib yang ia miliki Hati-hati Kalau dia benar-benar bisa melayang Dia pasti bukan makhluk lemah Ucapnya Ijambrong yang seolah mengenali sesuatu dari makhluk itu Benar saja Kilatan-kilatan hitam tiba-tiba mencoba menyambar danan dan yang lainnya Beruntung setiap dari mereka mampu cekatan Dan menghindari semua serangan orang itu Kau lengah Dalam sekejap Sukma Danan sudah berada di belakang makhluk itu Keris raga Sukma pun menancap di tubuhnya Darah hitam pun termuntahkan dari mulut pria tua itu Berensek Sebuah kilatan hitam menyerang Sukma Danan Namun Danan mencabut kerisnya dan mengadunya dengan kilatan putih miliknya Darah hitam pekat Dia siluman bukan manusia Teriak Pak Lek Danan dan Chahyo pun menyadari berbahayanya makhluk itu Chahyo segera melompat dengan kekuatan wanasura Hingga pukulannya mencapai tubuh makhluk itu Namun serangannya dapat tertangkis Dan membuat Chahyo kembali terjatuh Kuntur dan Dirga dengan cekatan menangkap Chahyo yang terjatuh Dan bersiap untuk menyerang lagi Tapi anehnya Tiba-tiba makhluk itu tidak lagi ada di langit Kau Sosok itu tiba-tiba muncul di belakang Dirga Kuntur pun menarik Dirga yang panik Dan membawa Dirga ke tempat yang aman di dekat Chahyo Darah pewaris Dharma Wijaya Tuan ku harus tahu ini Hehehehe Seketika makhluk itu terlihat senang melihat Dirga Makhluk itu pun membakar kekuatannya Dan mencoba menangkap Dirga Darah Dharma Wijaya Tubuhnya Setiap tulangnya adalah korban terbaik untuk kebangkitan Trapaku Jagar Teriaknya Chahyo mengajar makhluk itu Tapi kali ini ia tidak peduli dan membiarkan setiap luka di tubuhnya Ia benar-benar ingin menangkap Dirga Apapun yang terjadi Serah, serah, serah Pak Lek tidak tinggal diam Dan terus menghalangi makhluk itu untuk menangkap Dirga Pertarungan sengit terjadi saat itu Namun Pak Lek dan yang lain tahu Bahwa tidak ada kesempatan dari makhluk itu untuk menangkap Dirga Cukup Makhluk itu kembali melayang menjauh dan menghindari pertarungan itu Ia tersadar dari kekirangannya menemukan Dirga Aku tidak boleh mati di sini Tuan Kupati senang mendapatkan kabar ini Sosok itu pun melesat menjauh meninggalkan desa ini Namun beli wajah sudah mengadang di ujung desa dengan wujud rangdanya Serah Kuku besar rangda beli wajah mengoyak tubuh makhluk itu Tapi itu saja tidak cukup Makhluk itu tidak kembali melawan dan terus melesat meninggalkan mereka Danan, dia kabur Teriak Cahyo Danan tidak menangkapinya dengan serius dan berjalan menuju desa Tenang, dia sudah tidak bisa kemana-mana Danan pun menoleh ke arah Pak Lek yang sudah siap membacakan mantra bersama keris di genggamannya Sebuah mantra yang diwariskan oleh Mbah Jiwo saat membuat pilah hitam di keris Sukmakeni Cahaya api hitam terlihat muncul dari kejauhan Ah, panas, hentikan Sosok siluman berwujud manusia peliharaan trafaku jagar itu terbakar dengan api hitam Pak Lek Ia jatuh dan merontak kesakitan dengan panas yang begitu menyiksa Ampun, hentikan Rupanya api itu juga membakar kesombonganmu Ucap Liwaja Sayangnya membiarkan makhluk itu hidup mungkin saja akan memancing kedatangan sosok lain Mereka pun membiarkan api hitam Pak Lek membakar habis tubuhnya hingga tak bersisa Terhapaku jagar lagi Kumam Guntur Kamu tahu sesuatu? Tanya Cahaya pada Guntur Terjadi sesuatu di Siti Kawaruhan Ceritanya cukup panjang Sebaiknya kita bahas ini setelah menolong warga desa Ucapnya Ijambrong Mendengar itu terlihat wajah cemas diantara Danan, Cahaya dan yang lainnya Namun benar, nyawa warga desa lebih utama Aku sudah menyimpan sukma warga desa Saatnya mengembalikan pada tubuhnya masing-masing Ungkap Liwaja Sebenarnya saat kematian Raden Sengkuni Sukma warga desa Dawuilir yang menjadi bahan bakar kutukan Raden Sengkuni Bisa kembali dengan sendirinya Namun keadaan Astana Giri Danyang yang dikerebuti oleh makhluk-makhluk tak kasat mata Membuat ada kemungkinan sukma mereka dilahap oleh makhluk-makhluk itu Saat itulah Liwaja memutuskan untuk mengantarkan sendiri sukma warga desa Dawuilir Yang akhirnya ia amankan Tubuh-tubuh siluman Lawairang itu pun menguap Menyisahkan beberapa tulang dan bagian tubuh yang menjadi katalis mereka Entah dari mana siluman-siluman ini berasal Namun mereka merasa bahwa mereka akan berurusan lagi dengan siluman-siluman itu Setelah memastikan keadaan benar-benar aman Naya pun berlari menghampiri Danan dan meluapkan rasa cemasnya Kamu gak apa-apa Naya Tanya Danan khawatir Kebalik mas Yang babak pelur itu kamu Balas Naya menepuk bundak Danan Oh iya Bener juga Entah mengapa rasa sakit yang Danan rasakan saat itu Mendadak berubah menjadi anugrah Ketika mengingat ada seseorang yang akan merawatnya dengan baik Aduh duduk duduk dulu Kakekku keselio Badanku sakit semua Cahyo tiba-tiba terduduk kesakitan setelah melihat Danan dan Naya Ah perlu ada yang rawat Danan pun melirik sebel melihat tinggal laku Cahyo yang mencoba menggoda dia dan Naya Kenapa mas Luka habis pertarungan tadi Tanya Guntur khawatir Coba biar diperiksa sama Nyai Jembrong Cahyo pun menoleh Dan melihat pendekar nenek tua itu mulai mendekat Enggak Enggak jadi Udah sembuh Balas Cahyo yang memilih untuk segera berdiri Dan buru-buru masuk ke balai desa Danan pun menoleh ke arah Guntur Dan memberikan kode berupa jari jempol padanya Mereka berdua pun tertawa atas keberhasilan siasat mereka Kalian ngetawain apa? Tanya Nyai Jembrong yang sudah sampai di dekat mereka Enggak yang Biasa mas Cahyo Jawab Guntur kaget Danan pun lebih memilih untuk pura-pura tidak tahu Dan menggandeng Naya mengajaknya segera masuk ke balai desa Senyum kecil terlihat di bibir Naya Melihat drama kecil antara mereka dan Cahyo Mereka memang tidak pernah gagal mencairkan suasana yang tegang Setelah berbagai tragedi yang menimpa mereka Suara lantunan mantra dan doa-doa terdengar di sebuah ruangan Yang terdapat puluhan warga desa yang terbaring tak sadarkan diri Wajah-wajah ragu para petugas medis menghiasi ritual yang dilakukan oleh beli wajah Namun Raut wajah seperti itu sudah tidak mengherankan di mata mereka Suara denting itu menggema bersama mantra beli wajah Suasana mencekam sebelumnya berubah menjadi tenang Saat mangkok kuningan itu dipukul Gema itu secara sendirinya memulihkan jiwa siapapun yang mendengarnya Suara yang menenangkan terlebih dibalut dengan doa-doa yang dibacakan dengan bahasa Bali oleh beli wajah Tiba-tiba terlihat salah seorang warga desa terduduk dan terlihat bingung dengan situasinya Apa yang sudah terjadi? Ada apa dengan saya? Satu persatu warga desa mulai tersadar Wajah pucat mereka mulai menghilang Menandakan semua kutukan yang merasuki mereka sudah sirna sepenuhnya Jangan memaksakan diri dulu Tubuh kalian masih lemah Ucap Naya yang sigap menghampiri mereka Dan mencoba menahan mereka untuk merespon secara berlebihan Bagaimana tidak Saat ini tubuh warga desa lebih kurus dengan sedikitnya nutrisi yang mereka serap Saat mereka tidak sadarkan diri Tapi tenaga medis, mantri, dan anggota padepokan wayang Kiarsa Sudah bersiap membantu mereka Dan merawat mereka sebelum memulangkan mereka kembali ke rumah Mas Danan, istirahat dulu saja Yang lainnya juga Biar kami yang mengurus warga desa Ucap Naya Iya mas Biar gantian kami Tambah arsa Danan pun mengangguk dan mengajak yang lain untuk beristirahat di tempat yang telah disiapkan untuk mereka Setelah menghabiskan minuman di gelas mereka masing-masing Pun mereka tidak menahan diri untuk meletakkan kepalanya Di atas kasur-kasur lipat sederhana yang sudah disiapkan Rasa lelah yang menumpuk Membuat kesadaran mereka hilang hanya dalam beberapa saat Biar bagaimanapun Mereka baru bisa tidur dengan nyenyak Setelah memastikan seluruh warga desa telah selamat Saat itu matahari masih malu-malu menunjukkan cahayanya Dinginnya udara subuh dan kabut pagi masih setia menyelimuti desa Dawuilir Tapi sebuah perasaan membuat Danan terbangun Ada sesuatu yang menggancel pikirannya Ada sesuatu seolah seperti sebuah isyarat yang memaksanya untuk terbangun Danan tidak sendiri Sesuatu juga membangunkan cahayu dan paklek Terlebih Dirga tiba-tiba terbangun dengan wajah cemas Dan buru-buru berlari keluar Danan yang menyadari itu segera menyusul Dirga bersama yang lain Tak ada yang bisa menebak maksud dari kecemasan Dirga Sementara di luar hanya kabut yang menyambut Dirga Kenapa Dirga? Tanya Jagat Aku ngerasa ada yang datang Balasnya masih dengan wajah yang bingung Jagat melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun yang mendekat Baik manusia maupun makhluk halus Tapi untuk Danan dan cahayu Virasat yang mereka rasakan bersamaan Sudah pasti merupakan sebuah pertanda Di tengah kebingungan mereka Tiba-tiba sebuah benda jatuh tepat di hadapan Dirga Ia melihat ke arah benda itu Dan seketika wajahnya pucat Ia jatuh terduduk Kepala Jagat menjemput Dirga dan membantunya berdiri Ada sebuah kepala dari seseorang yang berwajah sangat berumur di hadapan Dirga Nafas Dirga berderu cepat Ia berusaha mengenali kepala seseorang di hadapannya yang seolah tidak asing Nan Itu Ucap cahayu yang terlihat begitu geram Tangannya sudah mengepal dengan kekuatan warna surah yang meluap-luap Ya Ini keterlaluan Balas Danan Jelas saja danan Cahayu dan mereka yang berada di sana geram Mereka sangat mengenal kepala seseorang yang terjatuh di hadapan Dirga itu Tidak Tidak mungkin Itu eyang topo Itu kepala raden topo Dirga tidak mampu menahan emosinya Matanya berkaca-kaca mendapati kepala salah satu kerabatnya yang membantu melawan kiluang itu telah mati Keluar Keluar kalian Teriak Dirga Di tengah emosinya Tiba-tiba muncul seseorang yang melesat dengan parangnya mengincar leher Dirga Bodoh Tepat sebelum parang itu memisahkan kepala Dirga dari tubuhnya Sebuah tendangan melesat menghantam orang itu Tidak Orang itu terpental oleh tendangan guntur yang juga muncul tiba-tiba Terlihat sudah Dia adalah seorang kakek berjangkut panjang yang hanya mengenakan kaos putih lusuh Dan celana panjang hitam dengan bertelanjang kaki Sebuah parang yang berlumuran darah tergenggam di tangannya Siapa kalian? Teriak Dirga Aku tidak harus menjawab kalian Ucap orang itu yang segera kembali menyerang Tapi kali ini jaga dengan sigap menangki serangan orang itu Pertarungan mereka begitu sengit Namun cahyo melesat turut dalam pertarungan itu untuk segera menyelesaikannya Sayangnya sebelum ia sempat membantu jaga tiba-tiba sebuah anak panah melesat dari tempat yang tak mereka ketahui Cahyo menghindar namun ia tidak cukup cepat sehingga pipinya tergores oleh serangan itu Hati-hati Kakek gila itu tidak sendiri Teriak Danan Benturan serangan terjadi antara jaga dan kakek tua itu hingga mereka sama-sama terpental Dua Cukup Mundur Teriak seseorang yang tiba-tiba muncul dari dalam kabut Ia adalah seorang pria tua berambut panjang yang hanya mengenakan pakaian hitam sederhana Layaknya dukun pada umumnya Namun tubuhnya terlihat gekar Seolah ia adalah petarung terlatih Ada sesuatu dari orang itu yang membuat matadanan dan yang lainnya cukup heran Ada sebuah keris di tangannya Sebuah keris yang sangat mereka kenal Itu Itu keris dasar Sukma Bagaimana keris itu bisa berada di tangannya? Tanya Mas Jagat Dia merebutnya dari dirga saat kami berada di Siti Kawaruhan Jawab Guntur Dirga terlihat sangat kesal Saat itu keris yang selama ini bertarung dengannya berada di genggaman sosok yang menyerangnya Berarti tidak salah lagi Mereka berasal dari terhap aku jagar Ucap dirga Mendengar ucapan itu Danan, Chayo, dan yang lain segera mengelilingi dirga dan melindunginya Aku tidak berniat bertarung dengan kalian Awalnya kami hanya ingin mencari tahu Siapa yang membunuh salah satu ingon kami Tak kusangka kami bertemu dengan bocah Dharma Wijaya itu lagi Hanya bocah itu saja yang ku inginkan Ucap sosok pengguna keris dasar Sukma itu Hentikan Hentikan Prabu Junoyo Kekuasaanmu sudah hancur ratusan tahun lalu Tiba-tiba Nyai Jambrong muncul dari dalam rumah Ia seperti mengenali sosok dari terhap aku jagar Sebuah kehormatan Sebuah kehormatan bila Nyai Jambrong akhirnya mengingat namaku Prabu Junoyo Prabu? Dia seorang raja? Tanya Danan Raja yang dikutuk Raja terjahat dari kerajaan terkejam Jelas Nyai Jambrong Ucapan Nyai Jambrong membuat Danan dan yang lainnya semakin waspada Dan benar saja Tanpa mereka sadari Prabu Junoyo sudah menghilang dari tempatnya Yang kubutuhkan saat ini hanyalah bocah pewaris darah Dharma Wijaya itu Suara itu menggema di antara mereka Namun perlindungan jagad Danan dan yang lain terlalu rapat untuk disusupi Sebuah panah melesat Namun Danan menghaluhnya dengan keris raga sukma Kakek tua pembawa parang itu menyerang Namun Chayo dengan sigap melayaninya Kalian tidak mungkin mengalahkan kami Ancam jagad Mengincar orang lemah tanpa pusakannya Bukanlah perkara sulit Ucap Prabu Junoyo yang tiba-tiba berada di antara Danan dan jagad Dengan bentuk tubuh yang menipis Dan kembali melebar saat mendekati dirga Mati dengan kerismu sendiri Adalah hal menarik bukan Ucap Prabu Junoyo sombong Terang Keris dasa sukma Prabu Junoyo beradu Dirga mengeluarkan sebuah keris yang bisa mengimbangi keris dasa sukma di tangan Prabu Junoyo Kini Danan bisa memiliki kesempatan untuk menghaluh Prabu Junoyo dari dirga Bagaimana mungkin benda itu juga ada di tanganmu Aku sudah memastikan Keris dasa sukma yang kumiliki saat ini benar-benar keris dasa sukma Ucap Prabu Junoyo yang menyadari keanehan pada keris yang dikenggam dirga Seorang Dharma Wijaya tidak akan melarikan diri tanpa perlawanan Saat Guntur berhasil membantu merebut keris itu Aku sudah memecah keris dasa sukma Dan menyatukan pecahannya dengan sukmaku Saat ini aku memiliki satu pecahan dari keris dasa sukma Ucap dirga Prabu Junoyo berhasil dibuat geram oleh dirga Pucah licik Guntur menepuk pundak dirga Memuji si asat pintarnya Menyerah saja Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami Ucap Chayo sombong Tidak bisa Bahkan membaca keberadaan kami pun kalian tidak mampu Itu sudah menandakan seberapa lemah kalian Hahahaha Ledek Prabu Junoyo Benar Jangan lupa Bahkan kakek tua jagoanmu itu saja Tidak bisa merasakan kedatangan muridku ini Guntur Benar-benar lemah Balas Nyai Jambrong Kakek pembawa parang itu kesal dengan ledekan Nyai Jambrong Namun ucapannya tidak salah Kelebihan dari trafaku jagar adalah ilmu bela dirinya Hal itu semakin mengerikan Ketika mereka memadukannya dengan pusaka Dan ingon terkuat yang mereka miliki Tanpa mereka sadari Di sekitar desa tiba-tiba terlihat bola api yang melayang-layang Geni Baraloka Pak Lai sudah menjaga titik-titik desa Dan bersiap menyerang mereka Sementara itu Cahaya matahari mulai bersinar Dan menunjukkan keberadaan sosok mereka dengan lebih jelas Ini menyenangkan Aku ingin tahu sekuat apa kau saat semua keluarga trah Dharma Wijayaku habisi Kita akan bertemu lagi setelah trafaku jagar bangkit sepenuhnya Kita bangkitkan perang terbesar sepanjang masa Perang dari semua ras yang hanya pernah terjadi di Padang Kuru Setra Ucapnya Makhluk itu pun mundur bersama beberapa sosok yang melesat dalam gelap Ternyata ada lebih dari tiga orang yang bersama mereka Namun sayangnya Danan dan Cahaya hanya menyadari keberadaan ketiga orang tersebut Hal itu membuat mereka menyadari kekurangan di diri mereka Kita harus melawan mereka Ucap Danan Benar Mereka akan membunuh banyak kerabat Dirga Tambah Cahaya Jangan Belum waktunya Ucap Nyai Jambrong Ia memerintahkan Danan, Dirga, dan yang lain untuk kembali dan membicarakan di dalam Menurut Nyai Jambrong Trafaku Jagar tidak akan bertindak sebelum bangkit sepenuhnya Mereka harus menemukan kembali keturunan dari trafaku jagar murni Untuk bisa mendapatkan kembali pusaka Dan ingin mereka di jaman kejayaannya dulu Tapi Kematian Raden Topo Tanya Dirga Itu hanya perinyatan Raden Topo mungkin lengah Dan tidak mengetahui kebangkitan trafaku jagar Namun setelah ini mereka pasti lebih waspada Dan tidak semudah itu digalahkan Balas Nyai Jambrong Sama seperti persiapan kebangkitan didemi dari setra ganda mayit Trafaku jagar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali bangkit seutuhnya Sembari bersembunyi dalam gelap Sementara itu Mereka juga harus mempersiapkan kemungkinan terburuk Bila pada akhirnya harus menghadapi pertarungan besar melawan trafaku jagar Yang terburuk Mungkin kalian harus menghadapi perang santep Adu ilmu dari berbagai ras Dan bertarung melawan ingon kerajaan zaman dulu Yang pernah kalian lihat wujudnya Ucap Nyai Jambrong Penjelasan itu membuat mereka menelan luda Danan melihat keris Raga Sukma dan mulai membayangkan Bagaimana caranya ia membangkitkan kekuatan terakhir dari permata merah keris Raga Sukma Cahaya mulai merenung dan berkomunikasi dengan Wanasura yang berada di dalam tubuhnya Ia masih membayangkan apa ada ingon keramat yang lebih mengerikan lagi dari Wanasura Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan Pagi itu adalah sebuah pernyataan Dimana mereka dipastikan akan berkumpul sekali lagi Dengan masing-masing dari diri mereka yang berjanji akan menjadi semakin kuat Dan dapat diandalkan Namun tak hanya mereka Dari alam tak kasat mata di sekitar mereka berkumpul sosok-sosok keramat Yang berasal dari wayang keramat Kiarsa Keberadaan mereka memastikan Bahwa mereka tidak akan sendiri Di Astana Giri Danyang Tempukan tanah berjejer Tapi menyembunyikan jasad-jasad dari korban dan makhluk yang dihidupkan oleh Raden Sengkuni Seseorang tengah duduk melepas lelahnya Setelah membutuhkan waktu berhari-hari menguburkan jasad-jasad yang mulai membusuk itu Bajajang Kenapa tidak bilang sama kami Buat bantu menguburkan mereka Ucap danan yang baru sempat kembali ke alas rawa Sukmo yang tak jauh dari bekas warung Bajajang Kalian sudah bertarung sampai sebegitunya Benar-benar tidak pantas bila saya meminta kalian melakukan ini juga Banyak dari mereka yang memang berniat menghabisi manusia Kenapa Bajajang kepikiran buat mengeburkan mereka Tanya Chahyo Tuhan itu maha pengampun Mengapa kita harus membenci mereka yang sudah mati Atau kita tidak tahu apa dosa mereka terampuni atau tidak kan Balas Bajajang Chahyo mengangguk tersenyum mendengar jawaban Bajajang Di satu sisi Bajajang sebenarnya hanya ingin mengakhiri apa yang telah ia lakukan semasa hidupnya Mengenai mencari tahu tentang reruntuhan Astana Kiridanyang Dan kutukan sewula lembut demi kerabatnya Dengan memakamkan mereka Bajajang menganggap Ini adalah akhir dari kutukan sewula lembut Yang sudah berkali-kali bangkit di banyak zaman Kalian janji bertemu di sini Tanya Bajajang Danan mengerjitkan dahi Dan menoleh pada Chahyo yang juga bingung Janjian Memangnya siapa yang kesini Baj? Tanya Chahyo Bajajang menoleh ke arah salah satu sisi pemakaman Raden muda itu sudah ada di sana sejak tadi Hanya dia yang mengingat nama-nama dari jasad-jasad ini Dialah yang menamai semua makam ini Danan dan Chahyo mendapati Kimpul Tengah merenung di hadapan kuburan-kuburan orang-orang yang mungkin ia kenal Memang banyak korban berjatuhan dari kerabat Kimpul yang masih masuk dalam trahning rat Tapi lebih dari itu Danan dan Chahyo menyadari Banyaknya luka di tubuh Kimpul Masih ada pertempuran lagi Setelah Raden Sengkuni Danan menyampa Kimpul Eh, Mas Danan Mas Chahyo Kimpul cukup kaget melihat kedatangan mereka Kayaknya ngelamunya serius banget Tegur Chahyo yang segera mengambil posisi duduk di sebelah Kimpul Ia, Mas Setelah Raden Sengkuni kalah Masih banyak yang ingin merebut kutukan sewula lembut Dan mengincar Pertarungan di Siti Udapian tidak bisa kuhindarkan Jelasnya Rupanya pertarungan trahning rat tidak selesai sampai disitu saja Mungkin benar Mungkin benar apakah kata Sengkuni Kutukan sebenarnya dari trahning rat adalah perseteruan yang abadi dan tak kunjung henti Dan Kimpul harus menghadapi itu semua Tanpa ada tanda-tanda Tiba-tiba Kimpul memegangi kepalanya dan kesakitan Danan menangkap badan Kimpul Dan mencoba menyadarkannya Kimpul Kenapa? Perlahan Kimpul tiba-tiba mulai tenang dan berusaha untuk berdiri Pangawaruhku Aku melihat kalian berada di pertempuran yang mengerikan lagi Ucap Kimpul Danan dan Chahyo pun melepaskan Kimpul Setelah memastikan Kimpul mulai tenang Oh, kirain apa? Balas Chahyo tenang Kimpul bingung mengapa Danan dan Chahyo tidak khawatir dengan apa yang ditunjukkan oleh Pangawaruhnya Kami sudah tahu dan sudah bersiap akan itu Tidak usah khawatir Ucap Danan Tapi Kalau terus memikirkan perang lawan Demit Kita gak akan bisa menikmati masa damai Sudah, jangan terlalu diambil pusing Ucap Chahyo Baru saja selesai berbicara Suara langkah kaki terdengar dari belakang Ada seseorang yang sangat tidak asing mendekati mereka bertiga Sepertinya ada yang mengumpulkan kita tanpa kita sadari Ucap Gama Melihat kedatangan Gama Chahyo menoleh ke arah sekitar Mamang gondrong Tanya Chahyo Gama tidak berbicara Namun wajahnya menoleh sedikit ke salah satu arah Yang merupakan isyarat Dimana Budi bersembunyi Ngapain jauh-jauh Mang Sini ikutan Ada sisa sesajin disini Ucap Chahyo yang terlihat tidak bisa Bila tidak menggoda Budi Melihat kedatangan Chahyo Budi mencoba menghindar Namun sayangnya Kecepatan Chahyo tidak kalah dari Budi Jangan tarik-tarik bajuku Protes Budi Udah jangan malu-malu Balas Chahyo Danan Kimpul dan Gama Hanya tertawa melihat tingkah mereka Bersama kedatangan Gama Terlihat beberapa orang yang datang menghampiri Bah Jajang Umur mereka tidak begitu jauh Kiduduy dan Abah berniat memastikan keadaan di tempat ini Terlebih sepertinya mereka tidak ingin membiarkan Bah Jajang merasa sendirian Bagaimana mereka berdua bisa begitu cocok Ucap Bah Jajang yang terhibur dengan pola Chahyo dan Budi Kiduduy mengelah nafas memandangi kedua orang itu Entah bagaimana menjelaskannya Tapi yang terlihat mereka memiliki kesamaan Mereka sama-sama memiliki masa lalu yang kelam Ucap Kiduduy Ada seekor kucing hitam yang berjalan pincang Memandang sisa-sisa reruntuhan astana kiri danyang dari atas batu Namun lebih dari seekor kucing Entah mengapa mereka merasa melihat sosok seorang ulama yang mendampingi kucing itu Memandangi sisa-sisa tragedi yang hampir memakan ribuan nyawa Dia sudah pergi Namun ia tidak benar-benar pergi Hidupnya adalah perjalanan mencari kebijaksanaan Dan saat kepergiannya adalah waktu yang sebenarnya bagi Sang Kilang Samana Untuk menyelesaikan tujuannya Membersihkan manusia dari kuasa-kuasa jahat yang mencoba memanipulasi mereka Dan dengan hebatnya sosok itu Berhasil melakukannya melalui keturunan Dan mereka yang mewarisi kebijakannya Sementara di desa Guntur Sebuah pukulan mendarat di pipi dirga yang membuatnya terjatuh terpojok ke tembok Gak ada sejarahnya pendatang bisa macam-macam di desa ini Teriak salah seorang pemuda berbaju SMA Yang merubungi dirga bersama teman-temannya Tapi saya tak enggak ngapa-ngapain Balas dirga Banyak omong Pemuda itu kali ini memukul perut dirga Dan membuat dirga tertunduk Namun sebelum pukulannya kembali mendarat di tubuh dirga Tiba-tiba sebuah biji salak menghantam wajah pemuda itu Sama anak SMP beraninya keroyokan Tiba-tiba Guntur muncul dari atas pohon Dan melempari pemuda-pemuda itu dengan biji salak Hei, kalau berani turun kamu Teriak anak-anak SMA itu Kalau aku turun, bisa-bisa kalian babak belur Balas Guntur Jangan sombong kamu Awas Mereka pun menaiki pohon yang dipanjat oleh Guntur Sementara itu Guntur meledek mereka dari salah satu dahan Hingga mereka begitu emosi Sekarang mau lari kemana kamu Ancam mereka yang sudah sampai di dekat Guntur Ke bawah lah Balas Guntur yang segera melemparkan biji salak ke sebuah sarang lebah besar yang menggantung di pohon itu Setelah melakukan itu, Guntur melompat dengan mudahnya ke bawah dari ketinggian yang tidak masuk akal itu Eh, dia kok bisa lompat? Tanya salah satu dari anak SMA itu yang bingung melihat kekuatan fisik Guntur Jangan diem aja Kabur Teriak Guntur sembari mengajak Dirga meninggalkan anak-anak SMA itu bersama lebah-lebah yang mulai meninggalkan sarangnya Tak, tawanya keluar Guntur pun tertawa terbahak-bahak sambil berlari meninggalkan orang-orang yang mengintimidasi Dirga itu Parah kamu, Tur Ucap Dirga Kamu yang parah Udah dipukulin masih diem aja Balas Guntur Lah, gak sakit kok Tapi kan harga diri Balas Guntur kesal Setelah cukup lama berlari Mereka pun tiba di sebuah rumah yang terpayungi sebuah pohon besar Ada seorang nenek yang sudah menanti mereka di sana Pokoknya kali ini Kita harus menang Aku gak mau kuasa lagi Ucap Guntur memperingatkan Dirga Tenang Aku sudah punya rencana buat menang Balas Dirga yang segera melempar tasnya Dan berlari menuju Nyai Jembrong yang sudah memasang kuda-kudanya Dua Dua Tendangan dari kedua pemuda itu dapat ditahan dengan mudah oleh Nyai Jembrong Kurang tenaga Teriak Nyai Jembrong yang membalas tendangan mereka dengan menapakan kedua tangannya di perut mereka Hanya dengan gerakan itu saja Guntur dan Dirga bisa terpental Ayo lagi Ajak Dirga Kini ilmu belah diri Dirga mulai bisa mengimbangi gerakan Guntur Kalau cuma segini Kalian cuma akan menjadi sate lawan pendekar Paku Jembrong Teriak Terima kasih telah menemukan pintu-pintu rumahnya ada kabar mengenai warga desa yang hilang selama dua malam dan kembali dengan tubuh penuh luka dan bau yang sangat amis ada penyakit gaib yang menjangkit tubuhnya warga desa ketakutan sementara kelompok ronda terlihat cemas walau sudah berkeliling secara berkelompok hei kita gak pulang udah gelap nih katanya lagi ada demik berkeliaran ucap salah seorang dari anak SMA yang memukul lidirga alah penakut akal-akalan orang gede aja itu balas yang lainnya mereka melanjutkan permainan kartu gaplen mereka di salah satu kebun di pinggir desa tanpa menghiraukan peringatan dari warga namun di tengah permainan mereka tiba-tiba wadingin begitu menusuk puluh kuduk mereka berdiri dan merinding dengan tidak wajar udah balik aja yuk makin dingin nih yaudah lapar juga aku entah apa alasan mereka yang pasti mereka merasakan keanehan yang membuat mereka benar-benar tidak nyaman baru saja mereka hendak pergi tiba-tiba dari ujung kebun muncul sosok pocong setinggi 2 meter dengan kain kafan yang menghitam sosok itu memandang ketiga pemuda itu dengan wajah yang sudah membusuk dan liur hitam yang terus menetes dari mulutnya po... pocong... pocong... to... tolong... mereka ketakutan namun tak satu pun dari mereka mampu bergerak sementara pocong itu mulai melayang dan mendekat ke mereka sayangnya pocong itu tidak sendirian di belakang pocong besar itu ada beberapa makhluk lagi yang terbungkus kain kafan mengikuti pemimpinya ap... ampun... tolong... jangan teriak aja ayo lari kakekku gak bisa gerak bantuin sama aku juga celan aku udah basah mereka bertiga pun menangis tak mampu menahan rasa takutnya cerita warga tentang warga yang menghilang dan ditemukan dalam keadaan mengenaskan membuat mereka semakin ketakutan to... tolong... siapa aja tolong... teriaknya dengan putus asa namun tepat saat setan itu mulai mendekat ada langkah kaki dari belakang mereka ya... lagaknya aja jagoan sama setan beginian takut guntur berjalan dengan santainya dan melewati ketiga anak SMA itu pocong... itu pocong bukan orang gak mungkin gak takut mereka mencoba membela diri padahal teh... pocong tuh hantu paling lucu loh coba... mana ada hantu yang pakai kunciran di kepala selain pocong ucap dirga menyusul guntur ketiga anak SMA itu heran melihat tinggal laku guntur dan dirga yang sama sekali tidak gentar dengan pasukan pocong itu yang hitam besar itu urusanku aja sana... urusin yang lain ucap dirga jangan kenal ludahnya nyembuhnya repot balas dirga yang segera berlari ke arah pasukan pocong pengikut pocong hitam itu baik-baid ayat suci dilantunkan bersama doa-doa pengusir roh oleh dirga pocong hitam itu terganggu namun ia semakin marah dengan perbuatan dirga itu tanpa diduga tiba-tiba pocong itu sudah berada di belakang dirga dan ingin menyemburkan cairan hitam dari mulutnya namun cairan itu hanya jatuh ke tanah tanpa ada dirga di hadapannya ini dirgalah yang dalam sekejap berada di belakang pocong itu harusnya kau nurut sama doa-doa itu biar bisa pergi dengan tenang ucap dirga sementara itu guntur terlihat sedang menghalau sosok pocong yang muncul dengan setiap pukulan dan tendangan yang telah diselimuti doa olehnya dirga menghabisi pocong hitam itu dengan amalan api yang membakarnya hingga sirna sementara sosok pasukan pocong itu menghilang setelah setiap doa yang guntur lantunkan berhasil menenangkan mereka yang terikat dengan pocong hitam itu wisaman ucap guntur yaudah langsung balik aja balas dirga mereka berdua pun meninggalkan ketiga pemuda SMA itu begitu saja kak, kalau kalian sekuat itu kenapa kau tidak melawan saat kami pukul? tanya anak SMA itu dirga berhenti sejenak dan menoleh ke arah mereka mas Danan dan Cahyo pernah bilang kekuatan kami ada untuk melindungi manusia dari makhluk-makhluk seperti tadi terus kenapa kami harus melawan kalian yang seharusnya kami lindungi? jawab dirga ketiga anak SMA itu tercengang mendengar jawaban dirga raut wajah menyesal terlihat di wajah mereka asal kalian tahu yang harus kita hadapi nanti seribu kali lipat dari kekuatan kalian tambah guntur sembari berjalan dengan santai sementara itu yang terjadi di desa Windualid mungkin Purnama pernah menjadi mimpi buruk bagi setiap insan di desa Windualid namun terangnya malam tetap menjadi penawar dari rasa lelah yang didapat dari melalui hari tapi untuk Cahyo Purnama itu adalah saat dimana ia menemukan seseorang yang mampu mengalihkan dunianya seseorang yang juga memberi arti bahwa pulang tidak hanya berarti rumah tapi juga tentang kembali pada seseorang yang selalu menantinya walau tersiksa dalam cemas mereka hebat ya nan sudah tahu kita ini jarang bisa ketemu mereka kadang gak sempat ngasih kabar dan bisa saja kita pulang tinggal nama tapi mereka masih aja mau nungguin kita ucap Cahyo sambil memadangi Sekar dan Naya di desa Windualid aku sudah tahu bagaimana hebatnya ibu dan Naya seolah mengingatkanku tentang bagaimana teganya ibu saat kepergian bapak mereka adalah perempuan-perempuan istimewa Jul balas danan bener nan tapi kita kenapa jadi melankolis kini sih mana ngomongnya sambil nangkring di pinggir kandang ayam gak cocok nan danan pun melirik sebel pada temannya itu kowe sing mulai nyuk apa kui? kunyuk teriak danan yang segera berdiri dan pergi meninggalkan Cahyo wasem awas kui protes Cahyo yang mengejar danan danan pun bermain aman dengan bersembunyi di belakang Sekar ini apa sih? tanya Sekar itu loh si danan ngantain aku kunyuk kalau di ledek ketek aku terimo kalau kunyuk lain cerita Cahyo membela diri lah emang bedanya apa? tanya Sekar ya sama sih terus kenapa marah? eh errrr Cahyo mendadak menjadi bingung menjawab Sekar sementara itu danan mengintip dari belakang Sekar dan menjulurkan lidahnya awas kamu nan ancam Cahyo sambil berbisik danan pun merasa menang dan menertawakan temannya itu tapi tiba-tiba tangan seseorang menjewer telinga danan dan membawanya pergi udah gede masih kayak bocah pantasnya kirana pusing mikirin kamu ucap naya sembari menjewer kuping danan aduh ampun naya bejanda doang itu jelas danan embuh kali ini gantian Cahyo yang tertawa melihat nasib danan di tangan naya walau begitu di mata Cahyo ia benar-benar melihat sosok naya yang benar-benar sepertinya ikirana ibu dari danan entah mengapa ia merasa tenang bila akhirnya danan bisa berujung pada naya siang itu Cahyo dan Sekar menemani Pak Sardi untuk memeriksa keadaan warga desa yang terkena dampak kutukan dari makam alas mayid hampir semua sudah mulai pulih namun keangkeran alas mayid masih selalu menghantui warga desa Windualid sebenarnya bisa gak sih kita meruat hutan itu biar gak ada kejadian seperti ini lagi tanya Sekar Cahyo tidak semata-mata menjawab dan malah menoleh pada Pak Sardi tapi bukannya tidak mungkin jika ditakdirkan mungkin kita bisa menemukan orang-orang berkemampuan seperti itu tambah Cahyo Sekar pun mengangguk mengerti sepertinya masih ada harapan untuk desa Windualid hidup berdampingan dengan alas mayid sementara itu danan pun mengajak naya ke sebuah tempat bukan tempat yang romantis tapi ke sebuah makam dimana tertulis nama seorang perempuan disana Laksmi dia siapa nan? tanya naya penasaran maaf ya naya mas sengaja ngajak kamu kesini balas danan danan pun menaburkan bunga dan membacakan beberapa baik doa naya pun mengikuti danan mendoakan seseorang yang tidak sempat ia kenal itu namanya Laksmi seorang perempuan yang nolong mas waktu tersesat dari pendakian merapi jelas danan kayaknya umurnya gak beda jauh dari naya meninggalnya kenapa mas? sakit ucap naya saat membaca tanggal yang tertulis di batu nisan itu danan menggeleng dan mengajak naya duduk sebenarnya ia cukup ragu untuk bercerita tapi dalam hati ia ingin naya tahu tentang perempuan yang pernah mengisi hatinya itu mas kenal Laksmi dulu sewaktu kita belum saling kenal danan mulai menceritakan bagaimana ia tersesat dan terbangun di desa Windualid saat itu Laksmi lah yang merawat luka-lukanya hingga sembuh ada perasaan yang tumbuh antara danan dan Laksmi saat tinggal di desa itu namun sayangnya danan tetap harus pulang dan meninggalkan seseorang yang sudah menjadi sangat istimewa untuknya itu nasib Laksmi benar-benar jauh dari kata baik ia dijebak oleh seorang juragan desa Windualid bernama Aswangga ia dipaksa untuk memenuhi nafsu Aswangga hingga hamil namun ketika ia meminta pertanggung jawaban Laksmi malah disiksa dan diusir dari desa anak buah Aswangga membuang Laksmi ke alas mayid namun sebelum itu mereka menikmati tubuh Laksmi dan menyiksanya hingga berada di curang kematian dendam Laksmi begitu besar hingga membangkitkan kutukan kending alas mayid ia dimanfaatkan oleh didemit yang bersemayam di alas mayid hingga harus membayar dengan nyawanya tanpa sadar danan meneteskan air matanya entah mengapa sama sekali tidak terbesit rasa cemburu di diri Naya rasa pedulinya lebih besar menutupi kemungkinannya untuk cemburu maaf ya Naya mas jadi cerita begini ucap danan Naya menggeleng sembari tersenyum enggak mas enggak papa ceritain aja semua yang pingin mas ceritain Naya siap ngedengerin makasih ya Naya danan pun mengajak Naya untuk kembali berdiri dan meninggalkan tempat itu namun sebelum pergi danan mengucapkan beberapa patah kata di depan makam Laksmi Laksmi ini Naya orang pilihan mas danan mas sudah nemuin seseorang yang bisa melengkapi hidup mas danan seseorang yang dengan setia menunggu kepulangan mas danan seseorang yang bisa membuat mas danan merasa sebagai laki-laki yang paling bahagia di bumi ini doakan kebahagiaan kami ya dan semoga kamu juga disana mendapatkan tempat yang terbaik mas selalu mendoakan walau Laksmi belum sempat bahagia di alam ini setidaknya Tuhan sudah menyiapkan tempat terindah untukmu disana karena mas percaya Laksmi adalah orang baik mas siap menjadi saksinya di akhirat nanti danan mengusap air matanya ia menyelesaikan perkataannya dan mulai berpaling untuk mengajak Naya kembali ke desa tapi tiba-tiba Naya menahan tangan danan Naya kembali menurunkan kakinya dan memandang satu nisan Laksmi Laksmi mungkin kita tidak memiliki waktu untuk saling berkenalan tapi kamu bisa tenang disana dananmu ada di tangan yang tepat kok dia memang sering nekat tapi aku sudah berhasil pelajari masakan ibunya supaya dia makin kangen pulang dia sering banget pulang dengan banyak luka tapi aku juga sudah belajar dari Pak Le cara buat ngerawat luka-lukanya jadi jangan khawatir ada aku yang gantiin kamu buat jagain Mas Danan semoga kamu tidak keberatan ya selesai mengucapkan hal itu Naya pun kembali berdiri danan tak henti-hentinya tersenyum melihat Naya tak ada yang melihatnya tapi hutan itu dan segala isinya menjadi saksi tentang keteguhan sepasang manusia untuk saling menyayangi dan saling menjaga di akhir hayatnya tak ada yang melihat pemandangan yang begitu indah dimana seorang perempuan menggandeng dan menyandarkan kepalanya dibahu seorang pria yang sangat dicintainya demikian sahabat sejuta kisah akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Kutukan Sewu Lelembut dan jangan lupa berikan komentar Anda like share video ini subscribe channel sejuta kisah dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati